Ini kita itu ada dua rasa, yang satu original, yang satu pakai soklat. Seperti ini, kalau originalnya yang seperti ini, itu harganya Rp 1.500 per biji. Tapi kalau gandasnya ketan juga sama, harga Rp 150 per biji. Terima kasih. Rasa khasnya apa, Bu? Istimewanya untuk hidupnya? Kalau serabi itu kan makanan tradisional Solo, Mas. Kan ada ini, Bu? Serabi, Notosuman, ini kan serabi-ngabi-an ya, Bu ya? Ya. Serabi-ngabi-an ini istimewanya apa, Bu? Istimewanya ya, sini rasa gurih, harga terjangkau. Bahannya agak dibawah dikit dari serabi Notosuman. Untuk pemasaran ini pun beri poni, Bu? Pemasarannya ini bisa masuk ke online-online juga bisa. Ada dulu pendatang dari Malang, dari Monokiri, dari Demak, tahu dari sini gitu ya terus mencari, Mas. Kan ada di online ada. Harapannya ke depannya bisa baik, Mas. Untuk bisa menopang hidup, bisa untuk lancar, nanti bisa untuk hidupan sehari-hari. Selain serabi, Mas, ada gandos ketan. Gandos ketan itu terbuat dari ketan juga. Jadi tepung ketan nanti di blender sama bumbu-bumbunya, nanti dikasih ke depan. Ada dua rasa, yang satu original, yang satu paknya soklat. Seperti ini, kalau originalnya yang seperti ini, itu harganya seribu lima ratus per biji. Tapi kalau gandos ketan juga sama, harga seratus lima puluh per biji. Jadi untuk pesanan khusus mungkin harganya beda, Bu? Nanti ada bonus-bonus ya mungkin. Serabi ini ya, Mas, ini kita untuk bisa melestarikan makanan tradisional ya, Mas, ya, dari kota Solo ataupun Surakarta, Mas. Ini buka-buka ya lancar-lancar aja. Namanya, Bu? Namanya, kenal apa namanya? Serabi ini? Ya. Serabi, Kasolo, Salsabila, Mas. Oh, Salsabila? Iya. Serabi, Wong Solo? Wong Solo, Salsabila. Oh, ya Salsabila. Ngabian, Bu, ya? Ngabian, ya. Terima kasih, Bu. Ya. Sub indo by broth3rmax